Ya, Saudara BPBD Tanja Barat meminta para nelayan untuk tetap berhati-hati ketika ingin melaut dan mengimbau para nelayan untuk tetap lengkapnya alat pelindung diri atau APD ketika melaut. Hingga pertengahan bulan Oktober ini, dari pantauan BMKG, prediksi cuaca tidak menentu, bahkan ombak mulai tinggi. Terkait hal ini, BPBD Tanja Barat meminta para nelayan yang ada di Tanja Barat untuk tetap berhati-hati ketika ingin melaut. Gabit kesiapsiagaan, SAPRAS BPBD Tanja Barat, M.I. Syah mengatakan, antisipasi sedini mungkin harus dipersiapkan ketika melaut. Salah satunya alat pelindung diri atau APD seperti pelampung. Para nelayan juga diimbau untuk tidak memaksakan diri ketika melaut. Sobap ombak ketika melaut tidak dapat diprediksi. Kaitan dengan keterangan yang disampaikan oleh BMKG, itu kita sekarang memasuki dasar yang tiga, yaitu masa musim hujan. Musim hujan ya kita menimbau kepada masyarakat Kabupaten Tanja Barat yang disisir lah pokoknya itu, yang khususnya para nelayan, kita harus berhati-hati karena kaitan dengan ombak sekarang agak tinggi. Berarti tetap APD tetap di Masa Adelawang? Tetap, kaitan dengan APD, masyarakat khususnya nelayan itu kita wajibkan. Kita wajibkan untuk menggunakan APD ketika kita melaut. Tapi personil stand-by itu bisa apa bang? Insya Allah, personil stand-by bisa dikatakan 24 jam, baik itu darat maupun laut. Selain itu longshore pun juga kita ke jalan atau ini tetap stand-by lah bang? Kalau longshore atau apa? Iya, iya, betul. Kaitan dengan longshore itu tetap. Koordinasi dengan KADES, kecamatan yang kemungkinan akan terjadi longshore itu.